Halo, jumpa lagi di RBT Channel Oke, pada video kali ini saya akan membahas lagi pertanyaan dari kalian di kolom komentar Dan juga saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih pertanyaan-pertanyaan kalian di setiap video-video saya Sehingga memberikan inspirasi bagi saya untuk membuat konten-konten yang baru Oke, langsung saja saya akan membahas pertanyaan dari kalian di kolom komentar Salah satunya yaitu mengenai Sekring Mengenai sekring radiator fan atau kipas radiator Oke, langsung saja kita lihat ya Kita cek gimana sih letak untuk sekring radiator Atau sekring radiator fan Oke Oke, langsung saja kita buka untuk kap mesin mobil Datsun ini Oke, kalian bisa lihat disini Ini adalah ruang mesin di mobil Datsun Radiator fan nya itu terletak disini ya Ini adalah radiator fan ya Kalian bisa lihat itu Nah, sedangkan ini adalah tanki cairannya Nah, sedikit informasi bahwa Radiator fan atau kipas radiator adalah bagian dari cooling system atau sistem pendingin mobil Yang berfungsi untuk mendinginkan radiator mobil Cara kerja dari radiator fan Jadi, cairan cooler dari tanki cairan cooling dipompa ke mesin yang akan meninginkan mesin dan menuju ke radiator untuk didinginkan Nah, sedangkan radiator fan akan hidup secara otomatis sebagai respon dari sensor panas yang melekat di mesin Radiator fan akan menyedot udara dingin dari luar sehingga melewati kisi-kisi radiator Sehingga suhu radiator kembali dingin Dan cairan dingin dari radiator tersebut akan menuju tanki cooling kembali Begitu pula selanjutnya Itulah fungsi dan cara kerja dari radiator fan Jadi, radiator fan itu sangat penting bagi mobil Karena tidak terbayang kalau tiba-tiba radiator fan mobil kalian tiba-tiba mati Yang menyebabkan mesin mobil mengalami panas berlebihan atau overheating Jika dibiarkan menyebabkan kebakaran pada mesin Sangat mengerikan juga ya Jadi, bagi kalian yang mengalami kerusakan radiator fan pada mobil kalian Kalian harus segera memperbaikinya Dan hal sederhana yang harus kita cek Yaitu, untuk screennya Apakah mengalami putus atau tidak Jika putus, kita ganti Dan yang kedua, kita harus cek untuk radiator fan itu sendiri Apakah dia merespon atas panas dari mesin atau tidak Jika tidak merespon, maka tentu saja radiator fan pada mobil kalian harus diganti Dan untuk mobil Datsun, kisaran harga untuk mengganti radiator fan itu sekitar 850an Oke, langsung saja kita buka untuk fuse box Yang ada di ruang mesin Seperti di video-video saya sebelumnya Ini fuse boxnya, kita buka ya Oke, ini sudah terbuka sebelum ini Ini cover untuk fuse boxnya Di sini terletak untuk plot dari screen atau fuse-nya Kita buka untuk fuse panelnya Ini kita tarik Ini fuse panelnya sudah terbuka seperti ini Kalian bisa lihat di sini ada plot dari screen-screennya Dan untuk di covernya juga ada di sini Untuk plot dari screen-screennya Nah, kita identifikasi ya Di mana sih letak dari screen radiator fan-nya Oke, bagi kalian yang ingin tahu cara atau bagaimana untuk mengetes screen secara lengkap pada mobil Datsun Silahkan kalian cek link di atas Oke Oke, kalian bisa lihat di belakang cover dari fuse box ini Ada letak atau plot dari screen atau fuse-nya Kalian bisa lihat Cukup jelas ya Oke, bisa kita identifikasi untuk screen dari radiator fan-nya Kalian bisa lihat di situ ada tertera tulisan RAD rat fan Berarti radiator fan Itu adalah screen dari radiator fan Sesuai dari plot atau letak dari screen di belakang cover fuse box ini Sedangkan untuk posisi aktual dari screen radiator fan itu terletak di sini kalian bisa lihat ini ini yang warna ungu nilainya 40A ini ya, yang saya tunjuk ini, ini adalah skring dari radiator fan pada mobil Datsun oke, sudah terjawab pertanyaan kalian mengenai skring dari radiator fan dan cara kerja radiator fan dan sistem cooling pada mobil Datsun oke, itu saja video kali ini semoga bermanfaat saya tunggu komentar-komentar kalian selanjutnya di kolom komentar thank you for watching and hope you really enjoy this video dari awal sampai akhir don't forget to subscribe, like, and comment dan ingat do the writing when one see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya apa, itu mau tarik itu dah tarik coba apa itu? otamin jingga otamin jingga kok tinggi ya? itu apa namanya? iya, bener masukkan lagi deh ini anak saya selalu ingin tahu apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh bapaknya otamin jingga otamin jingga I wanna dance by water near the Mexican sky Rexy Margaritas by the Midnight listen to the Mario after play at midnight Terima kasih telah menonton!